Hai nah Halo guys ya kali ini kamu servis kulkas lagi kulkasnya merek politron satu pintu tutup kulkas ini baru ya baru dipakai tiga bulan nah ini bukan rusak karena produk ya tapi karena kok congkel sendiri congkel sendiri kan dia ini kan kalau kulkas pintu itu kan suka banyak apa namanya penumpukan es ya Nah mungkin yang mau bersihin esnya jadi pas mau bersihin es pas mau bersihin besi pake pisau soalnya kalau udah diketi malu hehehe baru diisi perlengkak ngapain Jojo masih ke es kebak congkel oke jadi kulkasnya ke congkel ya kita buka dulu oke guys kita bongkar dulu kak kena bocornya di atas ya posisi di atas kan dibawah di atas e-pop tuh gitu tuh ini bukan ke congkel kecolok ya itu ya bocor di bagian atas jadi kita buka terluarkan rezernya nah oke gak sudah depannya kita copot ya kita copot biasanya kita tidak pernah copot nah karena sambungan dari pabriknya terlalu pendek pipa ini kan jadi susah untuk membalok baliknya karena dia ada bocornya di atas tak disitu tuh tuh ya bocornya kan posisinya tuh seperti ini tuh karena bawaan pabrik terlalu pendek jadi kita copot dan ngelasnya dan ngelasnya enak nanti ya ngelas bocornya itu tapi sebelum deh tuh krek dulu yang bocornya tetap krek dulu ya tuh gitu tuh ya krek dulu panas itu tuh oke kepanas dulu ya hai 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 sekarang klik atau guys sudah dikerik ya tuh 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 sebelum jelas dikerik dulu hai 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 oke sudah kita las ya sekarang kita mau rapikan tuh pasang banget dan tuh ya di sini bener-bener kita mau rapikan dulu kalau mau dirapikan mau dipasang di talas Oke guys sudah kita lasse semuanya tinggal dirapikan sudah kita las tinggal dirapikan kalau presenya sudah dirapikan baru kita ke tahap belakang ke kompresor ya kita flashing dan vakum tak si preon Oke guys sudah kita rapikan ya sekarang kita ke belakang proses di belakang ya kita flashing flashing vakum dan isi preon ya nah guys untuk yang di belakang ya kita pasang klep klip tuh mengisi preon ya klip itu nah pasang pipa vakum ya yang kecilin ya kan kalau di bawaan pabriknya tuh di bawan pabrik tidak dipasangnya pipa kecilin jadi kita pasang nanti untuk vakum ya vakum udara maksudnya datang kecil itu keluar udara tuh ini suaranya tuh ada angin ya tuh nah sekarang masukkan metilnya tauzon tauzon ya tauzon tuh flashing yang benar flashing untuk flashing dijamin tidak buntung nah sekarang setelah metilnya masuk tunggu satu menit ya kurang lebih maksudnya biar metilnya itu berjalan ya bersirkulasi ya tutup tutup dulu klepnya nah seperti itu pasang pentilnya ya oke sekarang kita vakum ya kumpul dia lewat pipa yang kita pasang tadi ya pipa vakum ya sampai korea tidak tertiup lagi baru tutup oke guys sekarang setelah vakum kita masukkan tauzon nah cabut dulu kulkasnya biar tauzonnya tersisap sampai habis ya nah setelah kulkas dicabut nanti itu dihisapnya sampai habis ya setelah habis tutup ya pipa vakum ini senter saya mati jadi gelap ya HPnya baterai oke ya dibuka lagi ya pentil disini dibuka ya biar dia menghisap udara maksudnya dan kulkasnya colokkan setelah kulkas dicolokkan pentil ini dibuka menghisap udara menghisap udara pipa vakumnya potong lagi nanti dia akan mengeluarkan tauzon tadi ya cairan tadi ya membawa kotoran dalam sirkulasi kulkas ya biarkan selama dua menit oke setelah di vakum flashing sekarang kita isi pariannya ya seperti biasa mengisinya tidak sekaligus sedikit-sedikit ya dengan cara membuka kerannya sedikit tutup lagi buka lagi sedikit sambil perhatikan tekanannya ya kita isi 10 PSI ya 10 ya dan sambil dirasa kondensornya terasa panas dan dia tidak menunjukkan vakum atau artiannya berarti pengisiannya manifulnya jarumnya tidak turun ya nah berarti dia tidak ada kebocoran ya harus pas di 10 PSI ya nah kalau sudah mantep dan kondensornya terasa panas jarum di manifulnya juga stabil berarti pengisian selesai oke oke guys sudah selesai ya bukasnya sudah oke bukasnya sudah lemah udah dingin ya esnya sudah terasa oke terima kasih semoga saja ada manfaatnya teman-teman teman-teman